Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh mobil Aeng tinggal ini mobil bener Aeng mah Tuh Tuh Allah Ya Karim Ya Allah Ya Karim Ampura Ampura Tuh Aeng itu Tuh Aduh keliatan gak tuh 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 itu lagi duduk gitu Sekal 5 itu udah pada datang Disolatin jam 5 masuk Kita berangkat posisinya tuh Ujang ujang lagi Pas saya lihat sebelah kanan Saya Tauan ya Itu kalo liat dari kaset mata Asli mukanya itu Pucet rata Uish Di belakang mobil itu saya sambil maju saya tengok Gini Saya lihat kan Muka Apa namanya Makhluk ini rata Pucet bang Pas saya tegesin gitu Itu dia langsung Lenggok begini rambutnya goyang bang Assalamualaikum warahmatullahi Supir ambulan Yang bakal nyeritain Kejadian horror Ketika dia membawa ambulans Jadi Di sebelah gue udah ada bang geni Halo bang Thank you bang Udah dateng ke studio lonceng misteri Buat nyeritain ini bang Bang Lu supir ambulan Di rumah sakit mana bang Bisa dikasih tau gak sama sahabat lonceng Oh sebenernya sih bukan di rumah sakit bang Bukan di rumah sakit ya Lebih ke ambulan swasta Ambulan swasta Itu sistemnya gimana tuh Sistemnya itu on call Oh Jadi panggilan menurut panggilan ya Iya bener bang Jadi Rumah sakit manapun yang butuh lu Butuh ambulan-ambulan dari perusahaan lu nih Iya Siap nih langsung jemput Jemput anter ya Iya bener Oke ngerti gua Dan Kejadian yang Baru-baru ini viral nih Yang lu videoin Itu kan viral banget tuh Ramai banget tuh Di media sosial khususnya di tiktok ya Dan itu kan bener banget Penampakannya tuh bener-bener jelas ya Iya Itu waktu itu lu lagi Nganter jenazah Nganter jenazah yang mau dikubur berarti Iya itu Dari Rumah sakit juga sih Dari rumah sakit juga Iya di daerah Apa Depok Ya di daerah Depok Terus Sekitar jam 2 siang Habis itu Langsung kita ke rumah duka Untung dimandini sholatin Jam 5 sore kita berangat ke TPU Sampai TPU itu maghrib Jadi di video itu kejadiannya maghrib Nah ya maghrib Pas maghrib Maghrib hari apa Itu hari Rabu malam Kamis Minggu kemarin Iya minggu kemarin Itu tanggal berapa ya Tanggal 22 Tanggal 22 Tanggal 22 Sekarang tanggal 30 November Berarti baru seminggu yang lalu nih Sampai lonceng Masih anget banget kejadiannya Dan Ya ini Narsum Supir ambulan pertama kali di lonceng misteri Dan Pertama kali juga nih Bang Gendi Bawain cerita disini ya bang ya Iya Nah bang Gendi Berarti nanti lo bakal nyeritain nih Kronologi Yang jelasnya kayak gimana nih Kejadian yang di TPU Sengseng itu Sama-sama lonceng Itu Kalau Apa namanya Saya sih Bukan di TPU juga Saya bakal nyeritain dari awal saya Jadi driver ambulan Sama Cerita Mistis apa Horror Saya sih selama di ambulan Sampai ya Di Sengseng sawah itu Oke nanti bakal nyeritain tuh Dari awal bang Sampai yang baru ini Kejadian ya Oke Ya 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 Ditahan dulu nih bang ya Jadi buat sahabat lonceng nih Yang penasaran Sama cerita bang Gendi ini Wajib banget nonton video ini Dari awal sampai abis Jangan ada yang di skip-skip Dan buat kalian yang Belum subscribe channel lonceng misteri Atau buat kalian yang baru ketemu Sama channel lonceng misteri ini Kalian bisa bantu subscribe Dengan klik tombol subscribe-nya Biar gua nih makin semangat Ngasih hasupan-hasupan horror Sama kalian semua Dan bang Gendi Kayaknya gak usah lama-lama lagi nih bang Langsung kita mulai aja bang ceritanya Selamat sore izin pak Laju tengahnya dibuka Laju tengahnya dibuka pak Yang kanan ambil kanan Yang kiri ambil kiri Kami izin lewat terima kasih Selamat sore izin pak Oke bang Gendi Itu gimana bang ceritanya bang? Ya itu sih awal mulanya Saya ikut orang dulu Itu tahun 2019 Saya ikut orang Ya kayak misalnya ke Jawa Doble-dobelin lah gitu kan Kayak lu nemenin supir nih Nah iya gitu kan Jadi kan punya teman ya kan Dia kalau misalnya ke Jawa kan Dia sendiri gitu Itu ngantuk gitu kan Akhirnya ya Yaudah saya diajak nih Sama temen saya Itu Karena kan Saya berdua ya Menurut saya tuh Yaudah biasa aja gitu Gak ada yang aneh-aneh Iya gak ada yang aneh-aneh Mau bawa Jenazah Atau kayak misalnya Kecelakaan Itu biasa aja Menurut saya Nah Sehabis itu 2020 Awal Itu saya udah mulai Merintis Sendiri Tanpa ada Rekanan atau temen saya gitu Yang buat mendampingin Nah Itu dari situ tuh Saya udah Mulai Bawa sendiri ambulan Awal-awal sih Saya mah biasa-biasa aja Karena kan Saya masuk gitu Nganternya cuma deket Masih daerah Jakarta gitu Awal saya ke Jawa tuh Baru saya ngerasain Kayak misalnya Ke Madura Waktu saya ke Madura tuh Saya ke Madura Cuman bertiga Saya Keluarganya satu Sama Jenazah satu Tuh kan posisinya saya Wah tuh bener Saya ngerasain ke Madura tuh Udah capek Udah gitu Keadaannya malem lagi Jam 10 malem saya berakat Dari rumah sakit Berarti itu bertiga Dua hidup satu jenazah Iya iya itu dia Itu keadaan Berangkat jam 10 malem Malem kan Kemungkinan sampai sana kan Bisa siang ya Udah saya berangkat Awalnya sih biasa-biasa aja Nah pas saya pulang itu Udah ngerasain lah Mulai takut tuh disitu Saya ngerasain awal itu Keranda dulu goyang Keranda Jadi kita di jalan tol itu kan Kadang jalan lurus itu apa Rata itu kan Kalo misalnya goyang kan Ya biasa lah keranda goyang Gini-gini kan biasa ya Iya Emang beda Derr gitu Oh geter ya Iya geter Tuh Geter Saya down long Akhirnya kan down nih saya Saya minggir dulu Mungkin menurut saya nih Ini keranda kayaknya ada yang kendor Kuncinya atau bagaimana kan Akhirnya udah benerit Tapi udah kenceng Udah lah saya apa namanya Jalan lagi Gak lama begitu lagi tuh keranda Geter lagi Geter Eh saya berhenti lagi Tuh Posisi Kan saya nyampe sana siang Yang saya sirahat Maghrib saya baru berangkat lagi ya Karena kan sendiri posisi ya Itu pas banget hari Jumat Akhirnya saya jalan lagi Tuh Apa namanya Keter Berhenti lah saya Saya telepon temen saya Yang pertama kali Ngajak saya itu Tanya Apa namanya Bro Ini apa namanya Keranda kok Goyangnya nggak Kayak biasa gitu Goyangnya itu Kata dia Geter ya gitu Iya geter Nah kalau itu nggak usah takut Nggak apa-apa Karena ada yang mau ngisi lagi Oh gitu Itu Terus saya Saya juga doang juga Wah ini ada yang mau ngisi lagi Udah Akhirnya itu Saya ngomong lah sama Sendiri yang saya ngomong Bapak Ibu Apa siapa yang mau ngisi nih ya Udah Saya mau pulang dulu Lagi arah pulang Gitu Udah Ntar aja pasti Udah sampe Jakarta baru Akhirnya saya nyampe sana Nggak lama ya itu Ditelepon Ditelepon lagi sama kantor Ya berangkat lagi Cuman masih deket Itu Awalnya disitu Oke jadi itu kejadian pertama kali Tapi Lu ngerasain hal yang aneh Ketika lu bawa Ambulan sendiri Iya bang Tapi itu keluarganya udah turun disana Iya bang Ini berarti Pas lu mau pulang ya Iya Mau pulang Gue simpulin oke Baru lu ngerasain Kejadian horror pertama kali Gila Keranda goyang Oke oke Selanjutnya gimana tuh bang Iya selanjutnya itu Akhirnya Nggak lama itu saya Ada saya ke daerah Batu Ke daerah Malang ya Jawa Timur Itu emang sih posisinya Sebenernya mobil itu Jatahnya harusnya udah service Hari itu Karena emang Apa temen-temen udah pada jalan semua Sisa saya sama temen saya nih Berdua Tuh akhirnya ya saya berangkat tuh ke Apa daerah Batu Dari mana tuh berangkat Itu dari rumah sakit pemerintah Ada di Jakarta Selatan Oke Iya Saya berangkat Itu posisinya Kalau nggak salah Pagi saya berangkat Itu juga jenajah Korban kecelakaan Korban kecelakaan Iya korban kecelakaan Meninggal di tempat Yaudah akhirnya Langsung dibawa ke rumah duka Di Batu Kita berangkat sana Awalnya Awalnya sih kita mah biasa-biasa aja Karena Saya juga ada temen juga kan Ada keluarga juga Biasa aja Ke jalan Biasa Sampai Daerah Batu itu sekitar jam 11 Malem Ya jam 11 Jam 10 jam 11 Akhirnya kita istirahat dulu Istirahat kita Pokoknya jam 12 malem itu kita Harus berangkat pulang Oh Iya jam 12 malem Jilai Karena posisi kita kan berdua Jadi yang satu istirahat Yang satu Bawa mobil Oh gitu ya Iya gitu bang Jadi kan Ya nggak Nggak capek banget ya Akhirnya kita Pulang nih Tuh Itu Kita nggak lewat tol Itu Kita lewat jalur Apa namanya kok Saya nggak apa sih Namanya jalurnya Kalau dilewatin sama Jalur Bagong Bis Bagong ada Itu jalurnya itu menjurang Kalau dibaratin Kayak alas roban Ya Cuman nih di daerah Jawa Timur Yang tembusannya Mau ke batu Pasti tahu Itu Itu kan pernah juga ada kejadian Banyak lah Kecelakaan di situ Ada Temen saya bawa Pas udah di pertengahan jalan itu Itu kan udah masuk jalan yang Kayak Pohon-pohon besar itu Pohon jati Kalau nggak salah ya Ya pohon jati Nggak ada perumahan lah Soalnya kan Di seberang itu Di sebelah kanan itu udah jurang Mana gelap ya Iya gelap Nggak ada lampu Udah sepi itu Udah akhirnya tuh Pertama mobil Dudutan Akhirnya kita minggir gitu Kita cek Kan Entah itu dari akinya Atau apa Kan Akhirnya nggak apa-apa nih Kita biasa aja Yaudah akhirnya saya yang bawa nih Yang bawa yaudah Apa namanya Lu tidur aja bro Tidur Udah saya bawa Sekitar setengah jam Setengah jam Setengah jam saya bawa Itu mobil Dutan lagi Berasa Ya mogok lah Ya kan Ada saya Berhenti lagi Nah posisi berhenti itu Pas Ada warung depan saya itu Rame Paling terang Paling rame Kita kan mikir lah Kayak misalnya Ada warung Pasti ada Banyak truck gitu ya Paling ya Driver-diver truck Atau orang-orang situ ya kan Pada istirahat Iya pada istirahat Kita nggak mikir apa-apa kan Yaudah pas banget Saya pinggirin Saya suruh lah temen saya Apa namanya Bro Pesenin kopi Apa terserah dah Terserah lu Gitu Kalo gue makan nggak ngopi Paling es Apa susu Apa teh Gitu kan Oh yaudah Gitu Lebih pesening kan Nah saya lagi ngurusin mobil Lagi ngeliat Apa namanya Mesin Gitu kan Udah teman saya nganterin Pertama nganterin Apa namanya Kopi itu Nah posisi Yang saya Anterin jin aja itu Untungnya pakai peti Saya Bukan keranda Enggak Peti ya Peti Jadi kan belakang itu ngelos Oke Jadi buat tidur kan Enak ya Iya gitu Itu pakai peti Akhirnya yaudah Akhirnya kan Pada duduk disitu Saya berikan mobil Nah pas abis minum Apa Susu itu Akhirnya Inian Apa namanya Saya udah ngerasa ngantuk Tuh Teman saya juga ngerasa ngantuk Emang posisi itu Sekitar jam 1 Atau setengah 2 Kalo gak salah ya Tuh lah jam segitu Itu Ya udah Akhirnya Ya udah kita tidur aja disini Isi rahat Toh juga Apa namanya Udah tengah malem Gak apa-apa Kita kan depan warung Gitu Itu banyak orang-orang Tuh Oh ya udah yang penting mobil kunciin aja Udah Teman saya tidur di depan Saya tidur di belakang tuh Bekas peti Oke Iya saya tidur dah Selonjoran kan enak ya Gitu Udah tidur lah disitu Itu sekitar jam Setengah 6 pagi Setengah 6 pagi Saya diketok-ketok Sama kakek-kakek Tok-tok-tok Gitu kan Kasih siapa Ketok-ketok Terus diketok-ketokin lagi Saya lihat Saya tengok Ya bukan Ya mah Gitu kan Dia pakai bahasa Jawa Dia nanya Apa namanya Pokoknya pakai bahasa Jawa Dia bilang gini Kamu dari Sejak kapan disini Gitu Karena kan saya gak ngerti bahasa Jawa ya Iya Terus saya bilang Semalem bah Gitu Terus Pas saya bilang ngomong gitu Simbahnya bilang gini Wes mulai 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 Tulang Suruh cepat gitu kan Wes mulai 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 Saya pun mulai mulai Gitu Gitu Oh iya mbak Iya mbak Gitu kan Emang saya belum cuci muka kan Saya masih open Masih ngutus Ah ya udahlah Biarkan aja Akhirnya Si kopi ini kan masih ada di mobil ya Iya kan Saya suruh temen saya Bro Bayar Semalam belum bayar kan Gitu Belum Udah Saya kasih lah duitnya Bayar tuh Tuh Saya sambil ngerapin ini mobil kan Sekarang manasin mobil Nah temen saya tiba-tiba lari Apa namanya Kenceng ke mobil Belum gini Gitu 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 Geng allegations baru inget tuh, pas saya, astagfirullah ajim, saya baru inget, oh iya mbah yang tadi saya mau tengok belakang kagak ada mbahnya itu mbahnya itu gak ada emang dia jalannya bungkuk terus saya masih inget banget ya pake tanah gombrong setengah terus pake bajunya biasa, kaos biasa gitu yaudah, mbahnya itu gak ada dari situ yaudah ini kita cabut, terus saya gak mandi, saya gak cuci muka udah mobil langsung saya hidupin saya hidupin, saya berangkat tuh, alhamdulillah mobil itu sampe, sampe Jakarta gak ada kendala abis dari situ iya, berarti emang kayak disuruh ngopi dulu ya disuruh beli sesuatu iya, kayaknya disuruh istirahat sih iya kan, bahkan lu berhentinya pun persis tepat banget tuh di depan baru nah, dunia momboknya tuh pas banget kan iya, bener bang tapi kopinya itu ya bang ya si kopinya itu tapi tetap kopi tetap kopi gelasnya biasa? biasa gelasnya itu gelas beling biasa gila iya yang susu yang lu beli apa lu beli susu apa? iya, susu susu juga? iya kayak gini ya? iya, susu kayak gini biasa aja susu juga? iya, susu gak ada yang aneh lu? gak ada cuman pas abis minum itu ya saya mah temen saya yang langsung ngantuk itu posisinya kan kalau kita minum es atau minum yang hangat kan segar ya kan ini kan langsung ngantuk iya, ngantuk terus gak ada kejadian apa lagi bang? kejadian ke Madura juga saya nganterin ke Madura itu sendiri itu posisinya cuman berdua udah saya anterin nah, jenajah ini bayi bayi jenajah bayi saya bawa saya bawa itu keadaan habis maghrib kalau gak salah ya saya bawa maghrib bayi itu berdua karena orang tuanya ini kalau waktu itu bapaknya apa ya? bapaknya ibunya iya, ibunya udah gak ada iya ibunya udah gak ada jadi ceritanya gini si bayinya ini kan di apa di ngelahirin nih ya sama si ibunya ini nah ibunya ini punya penyakit apa gitu ya akhirnya ya meninggal dua-duanya posisinya yang dibawa ibunya dulu bayinya nanti karena emang tertahan sama keluarga yang di Jakarta itu itu karena permintaan dari keluarga akhirnya ibunya dulu gak boleh katanya dibarengin begitu sih saya juga gak tau itu dipisah itu akhirnya saya bawa lah itu bayi berdua sama ya itu saya berdua berdua mau bayi iya mau bayi gak masalah jadi keluarganya itu udah duluan kalau apa oh iya mau beli pribadi kalau gak salah cuman nanti ketemu di jalan cuman posisinya saya kalau emang ketemu di jalan paling saya ngejoss aja udah ya saya tinggal aja udah saya ngejoss pokoknya karena emang posisinya takutnya kalau kelamaan kan namanya Cina aja entah itu nanti bercair atau apa gitu atau aromanya itu yang saya takutin itu karena posisinya juga kan ngejar ibunya juga pas saya berangkat ke Madura itu udah sampai ngawi sekitar jam 12 apa jam 1 ya malam tuh malam jalan mah biasa aja sepi-sepi aja karena emang ditol ya kan lancar gitu jadi biasa aja bisa lagi iseng-iseng kanan kiri gitu lah kaget itu di pas di spion black spion kaca tengah mobil terus saya ngeliat ada sosok perempuan itu perempuan duduk di samping jenajah bayi itu terus saya langsung stop lah kaget saya untungnya di posisi saya sebelah kiri itu kosong udah sempet oleng iya saya langsung banting ke kiri kaget kan emang karena refleks saya cuma berdua tiba-tiba ada lagi saya kaget langsung refleks saya berhenti dulu saya berhenti tiba-tiba apaan ya astagfirullahaladzim saya baca doa tuh pada yaudah saya jalan lagi tuh saya jalan lagi sampai madura itu pagi sekitar pagi jam 8 udah habis itu saya kelar ya saya kelar mengkringkin aja itu baik saya pulang cuma posisinya saya waktu itu kayaknya mampir dulu ke Surabaya kan ada rekanan di sana untuk ngumpangi sirahat tuh saya tidur tuh bangun-bangun saya jam 8 jam 8 jam 9 aduh ya apa namanya habis itu saya langsung mandi prepare saya langsung balik lagi tuh berangkat lagi saya berangkat pulang itu saya pas dimana ya setelah gerbang tol Mojokerto udah ngerasain udah gak enak saya mikirnya wah badan saya kali nih yang apa namanya udah mulai sakit tapi saya kuat-kuatin lah intinya sampai Jakarta aja dulu itu gak jauh dari gerbang tol saya udah ngerasain kayak dicolek itu dicolek dulu sama bang cuman dicoleknya bukan kayak dicolek kan begini ya kenceng ya enggak jadi kayak sekelewatan aja awalnya saya aduh apaan sih gitu kan lagi bawa mobil sendiri saya diminta aja yaudah akhirnya udah mulai gak beres tuh itu kan saya bawa itu kan ya keranda ya itu ngeliat ada jina aja ya itu kalau menurut saya sih bukan jina aja ya jadi kayak perempuan tidur di keranda itu bang mungkin sih mikirnya mungkin di awalnya dia nyoleh jadi langsung ada di keranda itu bang wah cuman kerenatanya cuman yang saya lihat itu kepala rambut ya karena kan posisinya kalau di ambulan itu kepalanya kan di belakang driver oke iya gitu kepalanya di belakang driver pas saya lihat itu besok langsung saya kaget lagi tidur gini dia pokoknya lagi tidur pokoknya gak keliatan muka jadi ini rambut semua tuh bajunya apa ya putih kalau misalnya putih tidur tidur posisinya kan itu bukan apa nam bukan pocong ya enggak itu perempuan nggak jauh dari situ ada res area ada res area saya istirahat dulu saya udul lah takutnya saya kotor apa gimana ya kan saya udul dulu saya istirahat dulu saya sambil ngerokok lah di res area istirahat dulu saya gak ini nah pasti abis apa namanya saya udah enak udah lega saya berangkat lagi saya berangkat lagi jalan salah tiga itu kan jalur kan turunan gitu ya ya turunan gitu bang saya lagi apa nam lagi pemobil masih biasa tuh posisinya masih bang kayak gitu bang masih ada nyolek masih ada nyolek gitu kata saya ini apa cuma saya gak ditampakin cuma dicolek wah saya udah kan di daerah bawain itu mau berhenti juga susah karena kan res area itu jauh itu bang di jalan nah posisinya itu nyampe daerah Semarang ya Semarang saya isi isi bensin saya isi bensin di Semarang nah itu kain hijau itu saya taruh lah pertama saya rapihin karena kan saya belum rapihin ya kain hijau ya saya rapihin saya cantelin bang di keranda itu di apa atas keranda oh dilipet gitu aja nah iya digerai gitu aja jadi kayak jemur baju lah ya saya rapihin udah udah berangkat lagi Bismillah gak ada apa-apa nih ya jalan saya jalan udah tuh masih aman itu di mana ya di rest area saya berhenti lagi karena posisinya ngantuk saya itu ngantuk itu pokoknya saya dicolek terus lah pokoknya saya dicolek terus kayak begini begini pokoknya kalau saya ngantuk saya selalu dicolek berasa apa dari biasa atau ada apa yang beda ini gini kayak gini nih kayak kelewat gitu bang nah pokoknya gak ditekan cuman kayak begitu oke moles deh nah iya moles ya gitu bang tapi gak dingin gak apa ya enggak biasa aja bang udah ini saya di rest area Tegal itu saya udah ngantuk di rest area Tegal saya berhenti nah adanya saya ini apa namanya mau makan tuh saya mau mau makan saya buka lah pintu belakang kan baju-baju saya eh apa tas saya kan ada di belakang ya terus saya lihat ini ikan hijau kan tadi ada di tengah ikan hijau dimana ya awalnya kan saya udah cantilin di itu di belakang saya ikan hijau ya kan terus dari Semarang sampai Tegal itu kaca saya gak buka gitu gak saya buka saya full AC pasti tuh kaca saya gak buka saya cari nih kain hijau dimana ya kan tuh kamel kita posisinya udah capek udah ngantuk kan udah bingung gitu bang kaca ya pindahlah ke belakang ada bang kain hijau di belakang itu posisinya berantakan yang tadinya rapi nih kayak saya kita rapihin kain terus tiba-tiba tuh kainnya ada di belakang belakang keranda ngumpet berantakan mana bang caranya ya kan itu kan di luar nalar ya menurut saya saya aja disitu bingung pake AC namanya kain hijau itu kalo udah dilipet berat bang berat dong ya kan sama kayak baju kalo udah basah itu kalo dikenangin juga gak banget terbang karena kan berat pake selimut lah iya selimut bener ya selimut kalo udah dilipet kan berat ya itu gimana caranya kain hijau itu bisa pindah ke belakang posisinya di belakang keranda berantakan itu gak ada angin iya itu dia bang posisinya kan saya gak gak buka kaca makanya sih sampe sekarang tuh saya masih bingung itu kenapa itu kain hijau akhirnya dari situ menurut saya udah gak beres ya yaudah saya apa namanya istirahat aja yaudah itu mobil saya parkirin deket masjid saya tidur lah di masjid bangun-bangun pagi itu subuh ya saya kebangun itu subuh subuh saya langsung cucung muka solat subuh langsung bangat lagi udah alhamdulillah dari situ udah gak ada lagi tuh belum lama kan kemarin tuh ya mau gak salah yang apa namanya saya nganterin jenajah eh iya jenajah yang ada sosok penampakan di TPU serengseng itu yang viral ya iya itu bang itu saya juga kakit langsung bisa viral begitu itu ceritanya itu ceritanya saya saya lagi masuk kalau gak salah ya lagi piket itu saya jam 1 ditelepon sama kantor tuh jam 1 iya ditelepon sama kantor jam 1 siang oke ya berarti kan 13.00 ya jam 1 siang saya ditelepon sama kantor suruh berangkat jemput jenajah di daerah Depok di rumah sakit swasta kalau gak salah iya saya jemput karena emang jam 2 itu udah harus berangkat waktu ya kan saya jam 1 telpon karena emang masih daerah Depok lah ya dekat cuman berapa militer uang udahlah saya nyampe sana setengah 2 akhirnya jam 2 jenajah turun akhirnya berangkat lah cuman posisinya keluarga minta ke rumah duka dulu masih di daerah Depok karena untuk dimandiin sama disolatin pas turun dari rumah sakit tau gak itu cewek cowok oh itu waktu itu saya belum tau belum nanya ya saya tau-tau itu pas di rumah duka oke ya rumah duka dari rumah sakit tuh iya bawa ke rumah duka turun terus dibawa ke rumah duka karena kan apa namanya keluarga yang minta ya posisinya emang awalnya bilangnya begini jenajah udah udah rapi udah siap dibawa gitu pas nyampe rumah sakit belum diapapain gitu akhirnya yaudah kita bawa dulu ke rumah duka rumah duka nyampe jam 3 ya nyampe jam 3 emang kan karena Depoknya Depok ujung iya posisinya macet juga karena kan sore ya sore yaudah ya kita bawa ke rumah duka sampe sana sore jam 3 nah kita juga lama juga di rumah duka satu nungguin yang mandiin jenajahnya belum dateng kedua posisinya hujan terus kalo sore di daerah Depok gitu akhirnya saya nungguin sampe jam jam 4 ya jam 4 katanya mobil suruh pindah ke masjid ya kan karena dari rumah duka ke masjid itu deket jadi mereka itu tinggal bawa aja rame-rame gitu hujan aja saya tungguin sampe jam 5 setengah 5 itu udah pada dateng disolatin jam 5 masuk kita berangkat posisinya itu hujan hujan lagi jadi yang ikut keluarga itu dikit karena kan posisinya hujan ya mobil cuman ikut satu satu doang isinya cuman tiga orang motor cuman dua yang diambulan berapa orang? yang diambulan itu saya keluarganya dua jenajah empat akhirnya kita bawa ke daerah Srengseng TPU awalnya sih gak tau karena kan ada yang bilang awalnya begini ke daerah Lenteng mas gitu ke Srengseng mas gitu terus ada yang bilang daerah sini mas daerah apa Citayem saya bingung kan yaudah saya tanya lagi bang maaf ini di makamnya dimana di Srengseng oh Srengseng yaudah ini katanya ada yang apa ada keluarga pake motor ikutin aja gitu oke ikutin aja kan posisi hujan gede di jam berapa itu jam 5 kita berangkat jam 5 sore ya jam 5 sore kita berangkat perjalanan lumayan lah nyampe sana di TPU di TPU Srengseng itu pas banget maghrib maghrib nah yang di video itu ya kan kan awalnya saya bilang itu kan menungguin keranda saya sampe lah tuh saya sampe mundur kan mundur keadaannya emang di dalam itu gak bisa muter bang mobil di dalam TPU nya iya gak bisa gak bisa muter karena emang dia harus masuknya mundur jadi keluarnya tinggal lurus awalnya tuh si jenajah itu turunnya awalnya di bawah bang di video itu kan mobil udah di atas ya kita di bawah dulu awalnya bang di depan jadi keluarga itu jenajah sama keluarga itu turun di depan mereka gotong sendiri ke TPU jadi kan posisi saya ditinggal di bawah kata saya begini kalau disini ntar ngambil kerantanya jauh udah saya saya mundur aja kan saya mundur aja dah gitu kan saya lihat awalnya saya jalan saya tengok wah aman nih kayaknya ya mundur lah mundur sampe ujung itu posisi mobil cuma lampu dalam aja yang nyala lampu malem lampu rotator semua gak ada yang hidup yaudahlah saya buka kap belakang bang kap belakang kap belakang saya berbalik saya duduk lah saya duduk begini saya main hp saya lihat saya tengok-tengok apa namanya posisi maghrib saya sambil lihat-lihatin posisi maghrib hati jenajah kata saya ini horror juga begini maghrib-maghrib ya kan udah gitu ini sepi banget karena emang posisi dari ambulan ke pemakaman itu jauh bang jadi saya saya gak ngeliat itu makaminya dimana mungkin dibawah kalau di ujung lagi iya kan itu luas kan ya iya luas bang makanya saya kan apa namanya gak tau gitu makaminya dimana kan emang gak keliatan yaudah akhirnya saya duduk lah di belakang sambil ngelain lampu dalam kan mobil saya duduk sambil main hp awalnya ini saya risih karena ngeliat satu pohon yang bergeraknya menurut saya gak wajar tuh gak wajar bang jadi kalau pohon satu pohon makam itu kalau misalnya pohon nah ya pohon kalau kenangin itu kan pasti begini ya bang ini bergeraknya beda bukan kayak kenangin bergeraknya ya gitu bang begini tuh itu cuma satu pohon itu persis di depan saya sebelah kiri saya lihat wah ini goyangnya udah gak wajar nih cuman awalnya saya dimana aja ah diakin aja saya lihat-lihat sambil main hp kan saya lihat-lihat berhentilah itu pohon posisi juga gak ada angin akhirnya goyang lagi bang goyangnya gak wajar gini kan wah ini bener ini gak beres saya tunjuk begitu soalnya kalian gak goyang udah ini gak beres saya tengok lah sebelah kiri begitu pas saya lihat sebelah kanan saya itu apaan ya itu diponceri ah kayak begini kan bener apa enggak apa apa mata gue nih yang gak bener kayak begitu kan tuh putih ada rambutnya wah ini asli kagak beres nih saya makanya saya mundur tuh saya langsung mundur dulu mundur posisinya gelap banget mobil belum saya nyalain lari tuh iya saya lari ke depan saya tahan dulu saya diem dulu aduh asal loh saya gue sipar lah akhirnya gak lama tuh sekitar 5 menit lah saya gak lama saya balik lagi saya balik lagi saya hidupin mobil lampu malam saya nyalain rotator saya nyalain pokoknya semua saya nyalain pokoknya biar posisi depan saya tuh terang karena emang depannya kan jalan raya cuman di depan saya itu ada beberapa pohon bambu rindang jadi menutupi jalan gitu makanya saya nyalain semua saya balik lagi saya nyalain saya lihat lah saya tengok lagi itu kalau lihat dari kaset mata asli mukanya itu pucat rata di belakang mobil itu saya sambil maju saya tengok lagi saya lihat kan bener muka apa namanya makhluk ini rata pucat bang pas saya tegesin begitu itu dia langsung lengok begini rambutnya goyang bang udah akhirnya si mahluk ini koyangin rambutnya saya langsung mundur saya istirahat dulu kan saya nenangin dulu yaudah akhirnya saya coba ah saya coba videoin lah cuman sebelum dari situ saya telpon kantor dulu saya bilang begini pak apa namanya saya ngeliat makhluk nih ah yang bener coba videoin gitu kan yaudah nanti saya videoin kalau dapet saya bilang gitu oh yaudah masih kalau ada apa-apa kan kita laporan ke kantor iya kan akhirnya saya coba saya videoin saya jelasin lah disitu kan dari awal video itu yang di video itu iya saya ceritain lah disitu jadi ceritanya nih tuh aing kabur lagi kagak kuat mana sepi gak ada orang maghrib-maghrib ya Allah ya Karim aduh ya tadi sih masih ada kabar Bismillahirrahmanirrahim asalamualaika ya ahli kubur aduh mobil aing tinggal ini mobil bener aing mah Allah ya Karim ya Allah ya Karim ampura ampura tuh aing itu tuh aduh kelihatan gak tuh tuh aduh itu lagi duduk gitu ini rambutnya panjang nih ya Allah ya Karim ampura tuh ya Allah ya Karim ampura inna lillahi wa inai rajul ashab lajim aduh aing mah ampura ampura aduh aing gak kuat masih ngeliatin aing kabur ya Allah ya Karim aing mobil aing tinggal bener ashab lajim aduh aing mah dia tadi itu rambutnya gerak-gerak bener aing mah aing tinggal ashab lajim saya sambil menungguin keranda memang posisinya ya itu kelihatannya jelas ya itu jelas banget loh iya itu kalau dilihat dia disamping pohon ceri lagi duduk itu bener-bener jelas banget jelas berarti itu ketiga kali lu bolak-balik dia masih ada ya masih masih bang dan yang ketiga kali baru mutusin buat ngerekam ya nah iya itu ngerekam baru lah itu videonya itu rame di mana-mana iya itu juga kaget makanya saya cuman iseng doang buat apa namanya buat upload ke apa namanya ke social media ya itu karena kan saya lebih fokus ke kantor karena buat ngebuktiin kantor kalau itu emang bener itu ternyata emang viral rame saya juga kaget itu oke oke dan akhirnya gimana tuh kerandanya gimana balik tuh nah dari situ saya udah selesai videoin saya mundur lagi kan oh mundur lagi iya saya sempat mundur lagi bang saya mundur lagi kan saya video itu saya lari posisinya kan apa namanya dia meratim ke saya gitu makanya saya mundur lagi karena kan saya takut gak kuat ini apa leher saya mundur lagi ya tunggu lah di depan nah saya di klakson tuh mobil saya bunyi apa namanya tim gitu kan terus tim terus saya wah udah selesai nih dengan pedenya kan saya mobil bunyi tuh iya bunyi dengan pedenya saya wah udah selesai nih alhamdulillah saya jalan saya jalan pas saya udah nyampe mobil yang langsung siapa kata saya itu bang gak ada orang gak ada gak ada orang bang wah kacau wah ini udah gak beres nih pas saya sampe depan mobil saya gak sempat ngeliat apa namanya makhluk itu saya gak gak liat akhirnya saya langsung mundur lagi saya lari tuh ngibrit wah ini saya dikerjain nih kayaknya kan saya dikerjain pokoknya nih kalau ada yang langsung ada yang apa saya diumin kagak ada semuanya lumayan lah sekitar 10 menit nah 10 menit dikelason lagi cuman nih kayaknya menurut saya kelasonnya wajar ya karena bunyinya tin-tin-tin-tin-tin begitu kan pertama saya diumin terus tin beda lagi suaranya nah saya diumin lagi tin-tin-tin-tin-tin wah panjang nih kayak cuma saya berdoa ya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ini beneran bukan bohongan kan pas saya sampai saya kan kan kalinya lampu jadi kan silobat kan ya namanya satu ruangan kotak gitu iya lampu nyorot iya nyorot iya jadi silobat pas udah ngelawat itu mas udah selesai ya gitu oh iya siap siap bang randanya udah masuk oh iya udah masuk alhamdulillah yaudah pas saya pamit udah saya pamit ya pak ya pamit lah saya saya sambil tengok gitu ya saya kan ngelirik-ngelirik malu apa namanya kuntilanak itu kan saya ngelirik-ngelirik itu masih ada masih ada bang masih masih ada awalnya tadi saya mau begini saya mau bilang abang itu ngulat gak mau itu apaan ya awalnya saya mau begitu cuman saya berpikir wah jangan dah karena ini namanya keluarga lagi duka gitu kalau sosok begini kan saya juga ngehargain lah gitu akhirnya yaudah saya apa namanya saya langsung saya ijit pamit ya pak ya makasih banyak gitu udah pamit keluar dari situ mobil berat banget pokoknya kayak diisi 10 orang kayak diisi 10 orang itu berat banget itu itu di angkatan 2 itu di 2 itu ngeden pasti kan cuman keranda doang kosong iya kosong saya beratnya seberapa sih kan gak gak berat-berat banget kan bang ya udah akhirnya itu berat gak jauh dari situ ada pemingsin karena saya berhenti saya syarat dulu saya nenangin kan udah saya nenangin itu semua pintu bagasi saya buka-bukain dah sampe dilatihin sama orang sampe tukang parkir ngapa bang dibukain gitu gak apa-apa gitu biar-biar keluar gitu apa yang biar keluar ya itu kali yang di dalam biar keluar gitu eh ini gak usah ngadi-ngadi banget ya begitu kagak udah biarin aja biar aromanya keluar gitu kali saya gituin yaudah ya lah saya langsung tutup berangkat lagi saya langsung bilang pas keluar dari pemingsin itu bapak mas saya izin pulang ya gitu apa ibu saya izin pulang jangan ikutin saya lagi gitu disini saya cuman apa namanya bertugas doang anterin ibu atau bapak disini tapi kalau ada orang lain ikut saya jangan ikut dah gitu selalu saya kalau ada yang aneh-aneh pasti selalu saya ngomong gitu terus saya ngomong sendirian di mobil sambil bawa mobil udah dari situ alhamdulillah sampai kantor udah gak ada apa-apa alhamdulillah aman aman lah akhirnya iya alhamdulillah karena lu ngomong kayak gitu tadi ya iya itu oke bang geni ini ada beberapa cerita dari lu yang menariknya yang mau gue bahas ketika lu nganter ke madura nganter bayi jenazah bayi pertama kali yang lu lihat itu cewek di samping jenazah bayi itu yang lu lihat sosoknya gimana bang kalau sosoknya sih waktu itu lihat rambutnya panjang posisinya dia nyamping atau ngadep ke lu apa ngebelakang dia nyamping jadi ini kan keranda misalnya keranda begini ya duduk nyamping jadi driver itu kaca kaca depan itu ngadepnya kesana jadi dia duduk nyamping gitu dia kayak beginilah jadi cewek jadi rambutnya nutupin iya nutupin apa mukanya ya apa wajahnya ya begitu bajunya itu bajunya putih apa abu-abu samar-samar karena posisinya juga dari kaca tengah apa namanya gelap gitu karena emang gak dinyalain lampu dalam gitu jadi spot yang jelas tuh gue ngerti nih pasti spot yang pertama kali lihat rambutnya iya pasti ya itu karena kan kelihatan lebih di atas dulu kita lihat gitu loh posisinya lihat gitu mundu jadi ini kita masih belum tahu ya itu maksudnya sosok apa ya apakah memang ada hubungannya sama si jenazabah ini apakah ada hubungannya sama ibunya bahkan kan udah selesai nganter pun ada lagi yang tiduran di keranda itu apakah itu sosok yang sama yang pertama lu lihat kan gak tahu masih jadi misteri karena kita gak bisa nyimpulin itu apa dan ini kan kejadiannya masih baru banget masih anget banget yang di Serengseng itu ya di TPU Serengseng lu ngulik-mulik gak sih nanya-nanya sama temen lu kenapa sih kok gue ngalamin itu di TPU Serengseng ada yang atau gak lu baca di kolom-kolom komen di TikTok lu lihat gak apa emang disitu lu jawabannya gak tentang sosok itu iya itu kayak banyak yang komen emang bilang katanya emang disitu kalau di TPU itu emang akar serem terus ada lagi ya di jalan itu emang sering terjadi penampakan bukan sekali dua kali udah sering banyak yang komen begitu ya itu dia itu warga sekitar ya warga situ gue baru tahu TPU Serengseng seserem gitu ya masalahnya bolak-balik tiga kali empat kali bahkan masih ada sosoknya iya itu wow mungkin kan kalau sekali kabur dulu lu balik lagi udah hilang biasanya gitu ini masih ada sampai empat kali dan gue bilang kacau sih iya itu dia oke Bang Geni sebagai supir ambulan driver ambulan ini ya terakhir di penutup acara kita nih ya di podcast kita ada yang mau disampaikan gak sama sahabat lonceng di rumah boleh dari Bang Geni silahkan Bang omong ini apa namanya kalau untuk saya pribadi ya untuk apa apa namanya ya penonton gitu kalau misalnya ketemu ambulan yang keadaannya sirinannya nyala itu kalau bisa ya dikasih jalan karena kan keadaannya kita gak tahu keadaannya itu jenajah atau pasien keadaan pasien juga kan kita gak tahu keadaannya pasiennya emergensi atau enggak posisinya kalau ketemu ambulan yang nyala gitu yaudah kasih jalan aja mau kosong kita harus berpikir positif gitu banyak orang ambulannya kosong gitu kan harusnya berpikir positif kosong karena ambulan ini mau jemput di rumah atau di rumah sakit udah nungguin ya iya gitu karena kan posisinya kita pasien itu ada di driver itu sama pernah gak sih sekali aja nih di luar cerita horor pernah gak sih lu bawa jenazah lu bawa nunggu jenazah lu bawa pasien yang emang lagi di ujung banget pernah gak sih oh itu apa namanya sering oh sering malah sering kita apa yang lu rasain ya sedih sih kalau kita lagi bawa pasien apa rujukan atau apa namanya pasien pulang ke rumahnya ya itu sering kayak gitu kayak misalnya lagi maaf-maaf ya lagi cabut-cabutan sama malaikat itu sering tapi sampai ada juga yang meninggal di ambulan sering iya sering ya itu sering karena kita udah semaksimal mungkin bawahnya ya iya tapi emang kondisinya pasiennya menurun karena emang kan namanya di ambulan itu beda dengan di rumah sakit ya yang fasilitasnya lebih komplit kalau di ambulan itu kan kita juga lengkap cuman kan gak namanya di jalan kan goncangan atau apa ya itu bahkan dengan kondisi lalu lintas Jakarta Depok Jabodetabek sekitar itu yang parah banget macetnya iya itu makanya kalau lagi macet lagi padet gak ada yang ngasih jalan wah itu semua emosi semua kendala itu aduh itu bener-bener harus diatur padahal udah kesel banget iya udah kesel apalagi kondisi bahwa pasien yang emergensi yang urgent aduh gitu sih oke itu tadi cerita dari Bang Geni ya tentang kejadian-kejadian horornya waktu membawa ambulan jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan buat kalian yang pengen jadi narasumber juga dateng langsung ke studio lonceng misteri sama seperti Bang Geni caranya gampang banget kalian bisa mampir ke instagram kita dulu di at lonceng misteri bisa di follow dulu instagramnya lalu di klik link yang ada di bio instagram kita itu nanti bakal ngarah ke admin kita dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak banget terima kasih sama Bang Geni Bang thank you banget Bang ya udah dateng ke studio lonceng misteri buat nyeritain pengalaman yang epic ini sama sahabat lonceng terutama sama gue semoga semuanya lancar dong ya amin semoga di perjalanan lancar semoga gak ngalamin yang aneh-aneh lagi biar semuanya lancar sampai tadi juga ambulannya dibawa ke sini di keren sapam ada yang sakit disini sampai nyamperin sapam ya di kerennya ada yang sakit ada apa gak ada yang sakit cakap gue iya di parkir di depan di depan kantor di parkir ada yang nyamperin sapam oke Bang oke lancar ya ntar sampai pulang dan tugas lagi pokoknya gak ada yang aneh-aneh mudah-mudahan ya akhir kata gue gilang ahaditya izin pamit bang geni juga izin pamit bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!